Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Jumpa Crystal Palace, Martial dapat tantangan. Konsistensi pencetak Go Anthony Martial akan kembali tertantang saat ini Manchester United melakoni partai ketiga pramusim Liga Inggris. Manchester United dijadwalkan melawan Crystal Palace pada Selasa 19 Juli 2022. Laga antara Manchester United versus Crystal Palace akan berlangsung di Melbourne Cricket Ground mulai pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Anthony Martial berhasil mencuri perhatian dalam dua pertandingan terakhir Manchester United. Penyerang asal Perancis itu selalu mencetak gol saat Manchester United menumbangkan Liverpool 4-0 dan Melbourne Victory 4-1. Martial membantu Manchester United mengalahkan Liverpool dengan satu golnya ke gawang Alisson. Kemudian satu gol kembali dijiptakan Martial pada match terakhir ke gawang tim asal Australia. Berdasarkan kontribusi tersebut, tantangan terbesar bagi Martial, yakni bisa terus konsisten mencetak gol. Selaras dengan pelatih Manchester United, Eric Den Haag bersikeras bahwa konsistensi itu sepenuhnya tergantung pada Martial. Ia yakin Martial bisa kembali menjadi striker mematikan andai berhasil menjaga fokus, motivasi dan kerja keras di setiap laga juga. Ketika dia memiliki fokus yang tepat setiap hari dan memberikan hasil maksimal, dia dapat memproduksi gol dan sekarang terserah dia, kata Eric Den Haag dikutip dari laman Metro. Striker berusia 26 tahun itu berpeluang besar tetap dipertahankan Manchester United. Martial sendiri sudah berada di Manchester United sejak 2015 setelah pindah dari AS Monaco dengan biaya 50 juta pounds. Ten Haag optimistis Martinez sukses di MU Manager Manchester United, Eric Ten Haag buka-bukaan terkait transfer Lissandro Martinez. Ia menilai sang back punya segala yang dibutuhkan untuk sukses di Manchester United. Kemarin, Manchester United resmi memperkenalkan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Tim berjulung setan merah itu sukses memboyong Lissandro Martinez dari Ajax, Amsterdam. Transfer ini menimbulkan perdebatan. Pasalnya, Martinez dinilai punya postur yang pendek, sehingga ia dinilai kesulitan untuk berhadapan dengan striker-striker tim. Ten Haag tidak cemas dengan hal itu, karena ia menilai Martinez punya aspek lain yang bisa diadalkan. Dia, Martinez adalah seorang petarung dan saya yakin para fans akan mengaguminya, buka Ten Haag kepada MBTV. Ten Haag menyebut bahwa Martinez punya banyak kualitas yang impresif, jadi ia menilai sang back bisa jadi pemain yang top bagi Scott Setan Merah. Dia memiliki sikap dan semangat seorang pejuang. Ia bisa memberikan agresivitas ke dalam tim ini dan saya rasa kami membutuhkan itu. Tidak hanya itu, ia juga punya skill yang bagus. Ia bisa membawa bola dengan baik dan ia back berkaki kiri. Ten Haag juga optimistis bahwa Martinez tidak akan klop di Manchester United. Ia menyebut sang back bakal jadi pemain top bagi Setan Merah. Kita tahu Premier League memiliki intensitas yang sangat tinggi dan bakal banyak pelanggaran. Jadi kami membutuhkan pemain berjiwa petarung sepertinya. Kami juga diuntungkan karena dia sudah tahu bagaimana cara saya bermain. Namun di sisi lain, ia perlu beradaptasi dengan negara lain, dengan klub dan juga rekan setim yang baru. Jadi ada banyak hal yang berbeda, ujarnya. De Jong diakini tak akan tolak pinangan United Analis Premier League Frank McAvenie memberikan komentar terkait saga transfer gelandang Barcelona, Frankie De Jong, ke Manchester United yang tak kunjung usai. McAvenie mengaku tak yakin penyebab transfer sang pemain belum terwujud karena De Jong menolak MU. Setelah ditinggalkan oleh beberapa gelandang senior mereka pada musim panas tahun ini, Manchester United lantas langsung menargetkan untuk menambah amunisi di lini tengah. Sejumlah nampak top di Eropa lantas dihubungkan dengan Setan Merah, salah satunya adalah bintang milik Barcelona, yakni Frankie De Jong. Namun untuk mendatangkan De Jong bukan hal mudah bagi Man United. Kabarnya, sang pemain menolak untuk meninggalkan La Blaugrana. Terlebih, fakta di mana MU tak bermain di Liga Champions menjadi keraguan terbesar bagi De Jong untuk menumbuh di Ultra World. Menanggapi kabar tersebut, Frank McAvenie justru tak yakin De Jong menolak untuk bergabung dengan Man United. McAvenie menilai De Jong masih ragu untuk merapat ke MU setelah melihat komposisi pemain mereka dan fakta di mana pada musim lalu, Setan Merah sempat menghadapi periode yang sangat buruk. Tidak mungkin dia tidak ingin bergabung ke Man United. Dia memang jadi pilihan utama, namun jika MU tidak mendapatkan dia, pasti ada pemain lain. Ujar McAvenie kepada Football Insider. Dia mungkin melihat beberapa pemain di sana dan merasa bahwa mereka tidak niat bermain. Memang, musim lalu adalah terlalu banyak pemain yang menyerah. Pelatih baru Ten Hag tengah mencoba untuk memperbaiki hal itu. Dia memainkan orang-orang yang sama seperti tahun lalu, jadi tidak perlu meragukan potensi mereka. Ten Hag pastikan Ronaldo bertahan lama di MU Manchester United masih terus dilanda rumor mengenai kepergian megabintang mereka, Cristiano Ronaldo. Hingga kini, masa depan Ronaldo di Manchester United masih belum jelas ujungnya. Sebelumnya, Ronaldo bahkan dikaitkan dengan berbagai klub top Eropa, termasuk rival Manchester United, Chelsea. Pelatih Manchester United, Eric Ten Hag juga berkali-kali diberi pertanyaan soal masa depan Ronaldo. Baru-baru ini, Ten Hag kembali menjawab pertanyaan tentang masa depan Ronaldo dalam sebuah wawancara dengan The Athletic yang dikutip bolaspo.com. Kwestian Ronaldo tidak untuk dijual, saya berencara dengan dia dan saya tak sabar untuk bekerja dengan dia, kata Ten Hag. Situasinya masih sama, saya mendapatkan informasi yang baik, dia juga memiliki opsi untuk musim selanjutnya. Ronaldo bisa bertahan lebih dari musim ini, ya, tutur Ten Hag melanjutkan. Hingga kini, Ronaldo masih belum memberikan kepastian dan belum bergabung dengan skuad Manchester United. Ronaldo juga tidak mengikuti turpramusim Manchester United yang diadakan di Thailand dan Australia. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.